Hai Halo selamat datang kembali di channel kelasi Risti Hai hari ini kita akan belajar tentang adalah ekspresi dalam logika algoritma utamanya disini adalah penggunaan aplikasi Raptor ya jadi kita belajar ekspresi yang nantinya kita terapkan dengan aplikasi simulasi flowchart yaitu adalah faktor jadi di materi ini kita bakalan membahas 4 macam yaitu ada apa sih ekspresi itu kemudian kita juga bahas tentang operator dan fungsi kemudian ada urutan pengerjaan ekspresi dan ekspresi kemudian jadi materi belajar kita hari ini walaupun sangat sederhana ya walaupun sangat sederhana tetapi di sini adalah dasar dari seberapa bagus program kita yang akan kita buat nanti berapa bagus logika dari program yang akan kita buat jadi silahkan teman-teman perhatikan dengan cara bersama jangan diskip ya usahakan di 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 Di usahakan di usahakan di perhatikan toko jangan diskip oke silahkan belajar Nah jadi eh di logika algoritma itu ada yang namanya ekspresi teman-teman ya Nah apakah ekspresi itu nanti mirip dengan wajah kita ketika kita mengekspresikan sesuatu ya, nah kita lihat penjelasannya lebih lanjutnya seperti ini jadi kalau ekspresi itu apa sih ya jadi kalau ekspresi itu adalah suatu ungkapan jadi dalam logika algoritma itu adalah suatu ungkapan yang isinya berupa rangkaian operator variable, fungsi atau mungkin konstanta yang ditujukan untuk menghasilkan suatu nilai dengan tipe tertentu nah ini disebut dengan ekspresi nah seperti apa sih ekspresinya jadi kalau di logika algoritma bukan wajah yang cemberut, senyum muram dan seterusnya tetapi ekspresinya contohnya seperti ini teman-teman kita bisa melihat dari contoh matematika 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu adalah ekspresi 4 kali 5 sama dengan 20 dan seterusnya itu adalah ekspresi nah dari ekspresi ini kita bisa lihat komposisinya seperti ini teman-teman jadi kita ambil dulu 2 plus 3 ini adalah secara keseluruhan 2 plus 3 tidak termasuk sama dengan jadi 2 plus 3 itu disebut dengan ekspresi kemudian dipecah lagi nah angka 2 dan 3 2 dan 3 nya ini ini disebut dengan operan jadi teman-teman ini harus ingat ya jadi dalam ekspresi itu ada yang namanya operan terus tengah-tengahnya tanda plus ini disebut dengan operator sehingga ekspresi ini atau ungkapan ini biasanya digunakan dalam simbol segment sehingga penggunaannya menjadi seperti ini teman-teman jadi misalkan kita bikin simbol assignment assignment itu kan simbolnya kotak di dalam kotak ini kita bikin variable misalkan kita kasih nama variable terus kita isi dengan ekspresi ekspresinya apa misalkan 7 plus 1 seperti ini ini adalah salah satu penggunaan ekspresi ekspresi digunakan pada variable contohnya lagi adalah jika ada kasus untuk menghitung luas lingkaran disini dikatakan radius itu menyatakan jari-jari dan luas itu menyatakan luas lingkaran nah maka disini perhitungan luas lingkarannya akan menjadi seperti ini kita bikin seperti ini nah ini adalah perhitungan luas lingkaran yang ada di dalam oh assignment ya sorry ya ini bukan statement tapi assignment atau proses nah ini kita pecah-pecah kalau yang tadi keseluruhan ini kan istilahnya apa ya assignment nya jadi assignment nya itu isinya adalah luas dihitung dengan cara 3,14 dikali radius pangkat 2 nah yang 3,14 dikali radius pangkat 2 ini disebut dengan ekspresi ya nah tetapi ternyata gini teman-teman di dalam ekspresi itu juga ada ekspresi seperti ini kalau kita lihat 3,14 dikali radius pangkat 2 jadi disini ada ekspresi lagi di dalamnya yaitu radius pangkat 2 nah ini adalah ekspresi jadi ekspresi itu bisa terjadi ekspresi di dalam ekspresi ya atau ekspresinya tunggal jadi macam-macam teman-teman intinya disini adalah ketika kita menggunakan ekspresi itu biasanya digunakan di dalam suatu simbol assegmen untuk mengisi suatu yang namanya ini adalah variable nah itu adalah penjelasan singkat dari ekspresi ya teman-teman nah kalau kita sudah tahu apa itu ekspresi nah ternyata di dalam ekspresi itu kita juga membutuhkan yang namanya operator dan fungsi seperti yang ada di deskripsi pertama tadi ini ya jadi ekspresi ini suatu rangkaian operator variable fungsi atau konstanta jadi disini kita butuh yang namanya operator variable fungsi atau konstanta variable kita sudah tahu kan sekarang kita bahas tentang operator atau operator dan fungsi atau konstanta oke kita lanjutkan nah sekarang kita belajar mengenai operator dan fungsi apa sih operator dan fungsi ini jadi di dalam pembuatan ekspresi nanti ya kita pasti akan melibatkan berbagai macam operator sama fungsi ya teman-teman jadi kalau kita bikin flowchart nanti pasti kita butuh operator dan fungsi nah disini ada dua macam yang sering kita kenal dan sering kita gunakan ada operator aritematika sama fungsi matematika dan trigonometri nah untuk operator aritematika itu contohnya seperti ini teman-teman ya ada operator pejumlahan pengurangan kemudian disini ada operator negasi ini teman-teman jadi negasi ini adalah menegatifkan angka ya jadi disini dilihat di contohnya menjadi negatif 5 kemudian ada operator perkalian ya sekali lagi perkalian itu menggunakan tanda bintang nah disini dicontohkan 2 x 3 atau 2 bintang 3 itu hasilnya adalah 6 kemudian ada pembagian menggunakan simbol garis miring ya kemudian ada pangkat nih teman-teman jadi pangkat ini ada dua versi ya ada yang pakai tanda capil seperti ini ada yang pakai tanda bintang dua kali ya nah contohnya disini untuk dua pangkat tiga berarti dua capil tiga bisa juga ditulis dengan dua bintang bintang tiga itu maknanya dua kali dua kali dua atau dua pangkat tiga terus gimana cara menulisnya kalau akar pangkat tiga kalau yang namanya akar pangkat tiga berarti itu kan sama dengan pangkat satu per tiga atau akar pangkat lima berarti sama dengan pangkat satu per lima jadi ini adalah matematika dasar ketika kita di SMP atau SMA kelihatannya SMA kelas 1 atau SMP kelas SMA tahun pertama atau mungkin di SMP tahun ketiga kalau akar seperti ini teman jadi 125 akar pangkat tiga itu berarti 125 bintang bintang atau capil sepertiga kemudian ada lagi operator matematika itu namanya rem atau mod rem atau mod jadi ini adalah sisa pembagian terus bedanya apa antara rem dengan mod jadi kalau hasil dari mod dan rem itu sama kecuali jika ada perbedaan tanda bilangan di setiap operannya yang satu bernilai positif tapi yang lain bernilai negatif jadi misalkan 3 rem 2 hasil sisa baginya adalah 1 mod pun juga sama hasilnya kemudian 4 rem 2 hasilnya 0 8 rem 3 itu hasilnya 2 sama kalau penggunaannya seperti ini sama bilangan bulat positif antara rem dengan mod itu sama kemudian disini ketika negatif 10 dibagi 3 sisa hasil baginya itu kalau menggunakan rem itu bisa menjadi negatif 1 tetapi jika kita menggunakan mod itu hasilnya menjadi 2 teman-teman disini ada perbedaannya kalau dibalik 10 positif dibagi dengan negatif 3 kalau pakai rem itu hasilnya 1 tapi kalau pakai mod itu hasilnya negatif 2 ini adalah contoh dari operator aritematika yang sering kita gunakan dan nanti bakalan kita sering gunakan ini juga berikutnya adalah fungsi matematika fungsi matematika dan trigonometri trigonometri yang pertama itu ada yang namanya SQRT jadi SQRT ini kemudian dalam kurung X X ini nanti diganti dengan angkanya jadi ini untuk menghitung akar kuadrat akar kuadrat contohnya adalah SQRT 25 itu berarti bermakna dengan akar kuadrat dari 25 itu hasilnya 5 logaritma kemudian ada lagi yang namanya fungsi log logaritma argumen X ini tidak boleh berupa 0 atau nilai negatif jadi harusnya nilai positif ini log kalau anda masih ingat fungsi log kemudian ada fungsi E disini dia menghasilkan nilai basis logaritma alami jadi nilai itu sebenarnya hasilnya nilainya 2,7183 kemudian ada ABS X ABS X ini maksudnya adalah fungsi absolute jadi untuk nilai mutlak keterangannya fungsi absolute ini gampang mengubah nilai apapun menjadi nilai positif contohnya disini kalau absolute 5 tentu saja hasilnya tetap 5 kemudian jika absolute negative 5 berarti hasilnya tetap berubah menjadi positif 5 kemudian ada selling ini membulatkan ke atas dengan hasil berupa bilangan bulat jadi misalkan disini contoh ada selling 5,2 jadi bulatkan 5,2 ke atas menjadi 6 kemudian selling negatif 5,2 itu dibulatkan ke atas menjadi negatif 5 kemudian ada lagi pembulatan yang namanya floor disini fungsinya adalah membulatkan ke bawah kebalikan dari selling disini fungsinya adalah membulatkan ke bawah contohnya disini kalau floor 5,2 dia akan menjadi 5 floor negatif 5,2 dia akan menjadi negatif 6 kemudian ada fungsi max teman-teman ya ada max dalam kurung xy berarti dia mencari nilai terbesar antara x dan y jadi x sama y itu yang paling besar yang mana contohnya disini max 2,3 berarti yang terbesar adalah 3 max 4,2 berarti yang terbesar adalah 4 kemudian ada disini ada yang namanya min min xy kebalikannya dari max kalau min ini adalah mencari nilai terkecil kemudian ada power mode parameternya disini ada basis pangkat sama modulus disini dia memberikan nilai balik berupa basis pangkat jadi basisnya di pangkat sama yang ada di pangkat ini kemudian dikali mod dari modulus berapa misalkan disini ada power mode 3 2 4 berarti menghitungnya 3 pangkat 2 3 pangkat 2 ditunggu dulu 3 pangkat 2 berarti 9 9 kemudian dibagi 4 sisa hasilnya berapa berarti 9 dibagi 4 sisa hasilnya adalah 1 ini adalah power mode berikutnya untuk fungsi matematika dan trigonometri lumayan banyak kemudian ada fungsi random juga fungsi random ini adalah memberikan nilai acak antara 0 sampai 1 jadi nilainya desimal kemudian disini dicontohkan floor random dikali 100 karena disini nilainya antara angka 0 dan 1 desimal ini kita bulatkan dengan cara dikali 100 jadi kita ubah nilai desimalnya dikali 100 hingga menjadi angka bulat dan nanti hasilnya dia menghasilkan bilangan acak antara 0 sampai 100 kemudian ada pi pi ini bisa termasuk fungsi bisa termasuk konstanta nanti dia nilainya tetap fix sekitar 3,14 kemudian ada disini ada beberapa fungsi trigonometri ada sin sin yang sin nilai sin dari x berapa contohnya disini adalah sin dari 0 maka hasilnya 0 sin dari pi dikali 90 dibagi 180 hasilnya 1 sama juga dengan sini kemudian ada fungsi trigonometri yang lain ada kosinus ada tangan ada kotangan kemudian disini ada aksin disini menghasilkan nilai radian antara negatif pi dibagi 2 dan pi dibagi 2 kemudian ada arkos menghasilkan nilai radian antara 0 dan pi antara 0 sampai 3,14 yang nilai kosnya sama dengan nilai x dan seterusnya sebenarnya masih banyak teman-teman tapi disini ditampilkan beberapa yang mungkin sering kita gunakan saja disini ada contohnya teman-teman kalau tadi ekspresi kita tunjukkan dengan istilahnya notasi matematika disini kita bisa mengkonversinya dengan menggunakan raptor berdasarkan tabel-tabel operator dan fungsi tadi misalkan disini ax kwadrat plus bx plus c berarti kita mengkonversinya dalam raptor itu bisa a dikali x berarti a bintang x pangkat 2 kwadrat ini pangkat 2 ditambah b dikali x ditambah c kalau ada akar dari b berarti itu kan akar kwadrat kita bisa gunakan fungsi skrt dari b kita kita bisa gunakan skrt dari b atau kalau menggunakan pangkat berarti bisa b pangkat atau capil 1 per 2 kemudian disini ada akar dari a kwadrat plus b kwadrat tinggal akar dari dalam kurung a pangkat 2 ditambah b pangkat 2 kemudian ada akar pangkat 3 berarti x pangkat bisa pakai capil atau bisa pakai tanda bintang 2 kali seperti 3 atau x capil seperti 3 nah ini ya x pangkat 5 plus 3 dibagi 8 plus x berarti x capil 5 plus 3 dibagi 8 plus x jadi seperti ini ya kemudian jika ada ini ya a dikali v kwadrat dikali sin alpha kali cos sinus alpha berarti tinggal ubah aja 2 bintang v pangkat 2 atau capil 2 dikali sin dari alpha dikali cos dari alpha kemudian disini ya ada a ditambah b dibagi dengan absolut dari m dikurangi n ya tinggal ubah aja a plus b dibagi absolut dari m dikurangi n dan seterusnya nah itu adalah operator dan fungsi yang sering kita gunakan nantinya jika kita menggunakan traktor teman-teman nah berikutnya kita akan belajar tentang urutan ekspresi tadi kan ekspresi seperti matematika seperti itu ya nah ternyata di faktor ini juga ada urutan-urutan mengerjakannya ya seperti menggunakan atau ya seperti menggunakan ya perhitungan matematika pada umumnya ya nah jadi urutan pengerjaan ekspresi kenapa seperti itu kenapa kok harus ada urutan pengerjaan ekspresi ya jadi jadi yang pertama di komputer itu dia hanya bisa menjalankan satu operasi per waktu ya selat dan komputer akan mengerjakan ekspresi dengan prioritas tinggi per waktu nah contohnya seperti ini teman-teman ada ekspresi 2 ditambah 3 x 5 nah jadi yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu ya jadi 3 x 5 dulu hasilnya 15 baru ditambahkan dengan 2 hasilnya 17 rumus penentuan ekspresi ya mana yang harus dikerjakan dulu itu hampir sama dengan pengerjaan matematika pada umumnya disini ada 5 level prioritas ya teman-teman jadi untuk yang prioritas pertama itu semua fungsi dikerjakan secara urut mulai dari kiri ke kanan jadi kalau memang tidak ada simbol apapun itu kalau komputer itu dikerjakan secara urut jadi kalau misalkan disini dicontohkan 2 plus 3 kali 5 itu dia kerjanya 2 ditambah 3 baru dikali 5 ya hasilnya kalau seperti 25 kan ini adalah prioritas yang pertama kemudian dia baru memperhatikan prioritas yang kedua yang berikutnya ya dilihat semua yang ada di dalam tanda kurung jadi kalau ada kurungnya berarti yang ada di dalam tanda kurung di dahulukan kemudian di level ketiga dilihat dilihat lagi ada gak operator pangkat kalau ada operator pangkat berarti setelah yang ada di dalam kurung baru dilanjutkan dengan pengerjaan yang pangkat ya nah kemudian dicek lagi dilihat lagi ada gak perkalian atau pembagiannya ya nah disini termasuk fungsi rem ataupun mode ya nah kalau ada perkalian atau pembagian termasuk rem sama mode baru dilanjutkan mengerjakan yang ini perkalian atau pembagian dan yang terakhir itu baru penjumlahan dan atau pengurangan jadi ini adalah lima level urutan pengerjaan ekspresi ya dengan menggunakan traktor seperti ini nah berikutnya kita belajar tentang ekspresi bolehan nah ini ini nanti sering digunakan sering digunakan di simbol keputusan teman-teman jadi pengen secanggih apa program Anda itu terlihat di ekspresi bolehan nah ekspresi bolehan ini dia cuma menghasilkan dua macam nilai benar atau salah pasti digunakan di dalam simbol keputusan ini nah umumnya umumnya dibentuk dengan menggunakan operator pembanding teman-teman nah operator pembanding itu apa saja sih seperti kita lihat ada tanda lebih besar ada tanda lebih besar atau sama dengan ada tanda kurang dari ada tanda kurang dari sama dengan kemudian ada tanda ini ya garis miring sama dengan atau tanda seru sama dengan atau tanda pentung itu dia maknanya tidak sama dengan atau bukan berarti tidak sama dengan itu adalah bukan kemudian yang terakhir adalah sama dengan ini adalah operator pembanding yang sering kita gunakan teman-teman terus kita nanti main-main di logika dengan menggunakan operator pembanding ini contohnya adalah seperti ini diasumsikan A itu dia bernilai 5 B itu nilainya 8 kemudian ada ekspresi boolean seperti ini apakah A itu lebih besar dari B 5 itu lebih besar dari B salah atau benar salah ya makanya disini nilainya dia akan menjadi false kemudian A lebih besar sama dengan B tetap salah karena 5 itu harusnya lebih kecil daripada 8 kemudian disini cek ada A lebih kecil dari 8 jadi statement ini benar ya maka dia nilainya true kemudian disini dicek lagi A ditambah 3 hasilnya sama dengan B 5 plus 3 sama dengan 8 ya sama kemudian A plus 3 tidak sama dengan B atau bukan B A plus 3 itu hasilnya 8 bukan 8 berarti statement ini salah ya nilainya false kemudian A dikurangin B itu kurang dari 0 benar ya 5 kurangin 8 hasilnya negatif 3 kurang dari 0 maka dia true kemudian A dikurangin B plus 3 tadi negatif 3 plus 3 itu adalah 0 0 itu kurang dari atau sama dengan 0 berarti dia benar jadi kurang dari atau sama dengan 0 berarti dia benar ya nah ini adalah contoh penggunaan operator pembanding dalam ekspresi boolean ya nah selain operator pembanding ya kita juga harus mengenal yang namanya operator boolean teman teman nah ini teman teman harus paham benar ya jadi operator boolean ini antara n r xr dan not ini teman teman harus paham jangan sampai tidak tahu ya n n itu apa sih dia akan bernilai benar ya atau true jika setiap operan setiap operan jadi semuanya itu bernilai true oke ini n ya jadi kata kuncinya dia bernilai true atau benar jika semua atau setiap operannya bernilai true kemudian ada or dia akan bernilai benar atau true jika salah satu operan salah satu operan bernilai benar atau true ini ya or berikutnya adalah xor nah ini kebalikannya kalau tadi ada or sekarang ada xor dia akan benar jika hanya salah satu dari operan bernilai true harap dipahami ya teman-teman teman-teman kemudian ada node node ini dia adalah bernilai kebalikan dari operan yang ada nah biar teman-teman paham ya disini ada yang namanya tabel kebenaran antara operasi n or xor dan node disini katalognya t itu adalah true ya f itu adalah false oke silahkan anda perhatikan disini disini ada kolom a ibaratnya disini adalah variable a kemudian ini ada kolom b ibaratnya disini adalah variable b kemudian disini diperlakukan operasi n antara a dan b diperlakukan operasi or antara a dan b disini diperlakukan operasi xor antara a dan b kemudian disini ada node a kemudian node b bukan a bukan b nah disini kita lihat teman-teman baris pertama jika variable a itu false variable b itu nilainya juga false kemudian kita berlakukan operasi n kita lihat yang n ini dulu false ketemu false hasilnya juga false ingat n itu dia akan bernilai benar jika setiap operannya operan ini maksudnya variable a variable b ini maksudnya ini adalah operan jadi kalau n dia akan bernilai true atau benar jika setiap operan atau setiap variable bernilai true juga kita lihat kalau false ketemu false hasilnya pasti false false ketemu true hasilnya tetap false true ketemu false hasilnya juga tetap false baru true ketemu true dia bernilai true atau benar jadi operasi n ini dia akan bernilai benar kalau semuanya benar salah satu saja dianggap salah semua gampangannya seperti itu teman teman kemudian kita lihat disini ada operasi OR operasi OR A OR B A atau B dia akan bernilai benar jika salah satu jika salah satu variable atau operan itu bernilai benar ingat variable A false ketemu false B hasilnya di sini false false ketemu true hasilnya true sesuaikan dengan kondisinya dia akan bernilai benar atau true jika salah satu variable atau operan bernilai true kemudian true ketemu false hasilnya tetap true true ketemu true hasilnya juga tetap true masih sesuai kan salah satu variable atau operan bernilai true satu saja benar apalagi dua duanya benar ini OR jadi dia bernilai benar minimal salah satu jawaban atau variable atau operan itu benar kemudian ada XOR teman-teman A XOR B kata kuncinya tadi adalah dia bernilai benar jika hanya salah satu variable bernilai benar hanya salah satu variable bernilai benar sekarang Anda lihat disini false ketemu dengan false hasilnya false salah satu variable tidak ada yang bernilai benar false ketemu true hasilnya ada true karena salah satu variable atau operan itu bernilai true true ketemu false hasilnya juga tetap true sekarang true ketemu true hasilnya false kok bisa false ingat kata kuncinya adalah dia XOR dia hanya bernilai benar eh sorry XOR itu dia bernilai benar jika hanya salah satu hanya salah satu variable atau operan bernilai benar kalau yang OR tadi bernilai benar jika salah satu saja itu bernilai benar ya tapi kalau XOR jika hanya satu variable atau operan bernilai benar bisa dipahami ya teman-teman ya nah berikutnya disini operasi node A dan node B ya nah node A itu kan bukan A node B berarti bukan B ya kata kuncinya tadi adalah kebalikan dari nilai operan yang ada node A kalau misalkan A nilainya false berarti bukan false kan atau not false bukan false ya berarti true teman-teman ya jadi kalau disini A nya false berarti node A berarti hasilnya true tapi kalau A nya true node A berarti hasilnya false begitu juga dengan yang node B teman-teman ya cara kerjanya sama jika B nya itu adalah false node B berarti hasilnya true jika B itu hasilnya true node B maka hasilnya false oke teman-teman demikianlah pelajaran atau belajar kita tentang ekspresi pada logika algoritma disilahkan jika Anda ada saran kritik silahkan Anda posting di kolom komentar jangan lupa like jika Anda memang menyukai materi atau pelajaran atau pembelajaran hari ini jangan lupa juga di subscribe terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati